Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian lagi ngikutin seri pembelajaran sastra Indonesia Di kesempatan ini kita bakal jawab satu pertanyaan aja yang penting banget gitu Yaitu fungsi dari karya sastra itu apa sih sebetulnya? Tapi sebelumnya kalau teman-teman baru gabung di seri ini Saya saranin dulu teman-teman untuk lihat video sebelumnya Biar pemahamannya makin mantap, oke? Ya, langsung aja Nah, saya mau cerita dulu Ketika kita baca karya sastra itu fungsinya buat apa gitu Tujuannya buat apa Terus ada manfaatnya nggak sih? Nah, boleh simak baik-baik ya teman-teman ya Karena kalau teman-teman paham tentang fungsinya Teman-teman harusnya udah bisa jawab tuh ya Teman-teman yang lain dari julusan lain yang suka nanyain Apakah belajar sastra itu baca buku doang? Atau baca puisi doang? Nah, mari kita lihat ya Yang pertama Sastra itu punya fungsi rekreatif Ini petunjuk yang mudah banget ya Rekreatif tau kan asal katanya dari mana? Nah, simple aja ya Di sini intinya tulisan dalam karya sastra itu Ngajak kalian seolah-olah rekreasi gitu Dan ketika rekreasi, apa yang teman-teman rasain? Nah, tentunya akan bikin kita jadi seneng ya Jadi ringkasnya baca karya sastra itu sifatnya ngehibur gitu Ya, kalau baca karya yang udah tenar Apalagi sampai beres gitu ya Dengan tema yang kita senengin tentunya ya Pasti 90% teman-teman itu bakal kehibur Tapi apakah selalu ngehibur? Nah, gimana kalau kita baca cerita tapi nggak kehibur? Nah, itu artinya Ada pemahaman teori yang belum kita punya Atau pemahaman teori kita itu belum dalam Oke, kok bisa? Nah, saya pernah baca ya karya yang menurut saya sendiri kurang bagus gitu Ya, kalau kata penulisnya ya bagus ya Nah, saya nggak bakal sebutin deh karyanya apa ya Saya yakin teman-teman juga pernah baca tulisan yang kayak gitu gitu Yang ngebosenin atau yang kata teman-teman nggak bagus lah Tapi gimana pun caranya Kalau pemahaman teori kita udah mateng Ya seneng aja baca karya sekalipun yang rumit gitu misalkan Yang nggak bagus kayak tadi ya Itu pasti teman-teman bakal ngerasain ya Nah, kok bisa ngerasain itu? Karena apa? Nah, karena kita bakal ngerasa ketika kita paham ya Sebuah hal Tapi penulisnya nggak paham Itu akan ngasih kita rasa kesenangan tersendiri gitu ya Nah, kok bisa lagi gitu ya? Nah, terus Karena itu terjadi ya Karena ada hal yang bisa kita sampaikan mengenai karya itu gitu Gimana caranya supaya karya yang kita baca ini lebih baik lagi di benak saya gitu Nah, teman-teman seolah-olah ingin kasih masukan ya Nah, seperti itu Nah, maka dari itu kita ngerasa baca karya itu selalu ada manfaatnya Kita punya kualitas tersendiri nantinya Untuk bacaan yang bagus itu seperti apa Oke, jadi ningkatin standar kita ya Nah, contohnya teman-teman pernah lihat ya Channel-channel Youtube itu yang bahas film Terus filmnya dikata-katain gitu Nah, karena mereka punya teori itu ya Nah, dan mereka juga punya standar film yang bagus itu seperti apa gitu Dan secara nggak langsung itu ngebangun gitu Ngebangun penulis untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan tulisannya gitu Oke, kita lanjut ya Nah, kedua ada fungsi didaktif Nah, didaktif ini asal katanya dari didaktis Yang artinya bersifat mendidik Kalau barusan kita baca tentang seberapa kuat pemahaman kita mengenai teori Sekarang kita bicara tentang seberapa bijak kita mandang sebuah permasalahan di dalam sebuah karya Nah, teman-teman masih ingat cerita main kunang ya Kita ulas lagi nih premisnya ya Ada anak muda gitu Nah, dia kekurangan gitu atau miskin Tinggal sama ibunya Abis itu dia merantau Pas balik jadi sombong Nggak mau ngakuin lagi ibunya Nah, abis itu dikutuk jadi batu End of story Cerita beres gitu Nah, di dalam karya sastra Selalu ada yang namanya amanat ya, teman-teman ya Yang gunanya buat nyimpen nilai dalam cerita Nah, coba teman-teman simpulin Apa amanat dari cerita barusan? Coba Nah, contoh teman-teman ada yang mbak jawab nih ya Nggak boleh durhaka sama orang tua pak gitu Nah, lah kok teman-teman tahu gitu Bisa langsung nyimpulin kayak gitu ya Nah, padahal yang jadi toko utamanya kan itu simalin ya Nah, misalkan teman-teman jawab lagi Ya, abisnya gitu dia sama nyokapnya gitu Nah, oke. Jadi teman-teman ceritanya tahu tuh Kita bisa nyimpulin amanat dari watak seorang karakter Ya Nah, karena ini dong yang anak ya Karakternya tuh bisa digambarin hitam putih banget gitu Kontras Nah, coba kalau masuk ke karya sastra untuk orang gede Pastinya karakternya itu lebih abu-abu ya Artinya punya sisi jahat dan sisi baiknya Oke, contohnya Dilan deh ya Kalian kenal Dilan itu sebagai cowok yang romantis Dan bisa banget bikin melalai cewek-cewek Tapi Dilan itu kan anggota geng motor tuh ya Sering berantem atau bikin ulah Menurut kalian karakter Dilan itu ngedidik nggak sih? Nah, menurut saya mah iya gitu Nah, kok bisa pak? Ya sama kayak Malin Barusan gitu Nah, kita bisa tarik amanat Jangan jadi anak lurhaka gitu ya Kalau kata Malin Barusan Nah, ini juga bisa gitu Jadi kita bisa terapin ke Dilan Jangan suka bikin masalah di sekolah Jangan ngerugiin orang lain ya Itu yang sebenarnya harus kita simpulin Jadi karya sastra itu bisa ngedidik Tergantung dari cara pandang kita Oke Next Nah, kita udah pernah bahas sastra itu Sebagai salah satu cabang dari karya seni ya Dan tugasnya seni di sini itu ngasih kita keindahan Teman-teman pernah kan baca quotes di Instagram Atau kata-kata mutiara gitu ya Terus kita sadar bahwa Kutipan itu berasal dari salah satu puisi atau lirik lagu Kalau kita senang Biasanya kita repost ke feed kita Atau ke timeline kita gitu Atau ke story kita gitu Nah, tanpa teman-teman sadari Teman-teman itu sedang mengapresiasi sebuah karya sastra Karena ada kata-kata yang emang ngena Dan ngewakilin perusahaan kita Perasaan, bukan perusahaan Perasaan kita gitu Artinya kita lagi terkesima Sama satu karya Dan ngerasa Karya tersebut itu bagus Dan ngasih kesan keindahan buat kita Maka dari itu Kata-kata dalam karya sastra Itu bisa ngasih kesan keindahan Atau Berfungsi secara estetis ya Nah, teman-teman juga pernah dengar kata estetika Yang artinya keindahan gitu ya Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya Estetis itu seperti apa Oke, selanjutnya Ada fungsi moralitas Agak sedikit mirip dengan fungsi didaktik Ya, ini Kalau fungsi didaktik barusan itu Fungsinya Ngedidik Kalau ini enggak ya Sastra itu punya fungsi moralitas Yang mana tugasnya itu ngasih tahu Mana yang benar dan mana yang salah Tapi menurut siapa tuh Benar atau salahnya Setiap penulis Ketika menuangkan pikirannya Kedalam sebuah karya sastra Pasti secara enggak langsung Dia ngelibatin Perasaan sama perspektifnya Atau sudut pendangnya Dan di setiap kejadian Baik dalam cerita maupun puisi Si penulis tuh Mau enggak mau Harus ngejudge Atau menghakimi gitu Ini tuh salah apa benar gitu Supaya apa Ya supaya ceritanya jalan gitu Karena cerita itu Bakal lanjut Kalau tokohnya udah ambil keputusan Makanya Ketika seorang tokoh ambil keputusan Itu secara enggak langsung Penulis tuh mau kasih pandangan Ini loh yang benar Ini loh yang salah gitu Jadi sastra emang punya fungsi Yang nentuin Mana yang salah Mana yang benar gitu Dan fungsi ini disebut fungsi moralitas Oke Next Yang terakhir ya Nah yang terakhir adalah fungsi religius Kalau ini fungsi yang enggak selalu ada Dalam karya sastra sifatnya gitu Karena ketika kita berbicara tentang religi Otomatis itu kita akan bicara juga Mengenai keagamaan Dan agama adalah salah satu Unsur intrinsik Eh maaf Unsur ekstrinsik dalam karya sastra Yang sifatnya tuh enggak netep gitu Dalam unsur ekstrinsik itu Itu apa Salah satu unsurnya itu bisa ada Bisa enggak ya Contohnya unsur ekstrinsik itu adalah Kemasyarakatannya Kebudayaannya Atau agama Nah itu bisa ada dan bisa tidak gitu ya Nah jadi fungsi religius ini sifatnya Kayak apa ya Kayak opsional gitu ya Kadang-kadang kadang enggak gitu Nah bagi yang belum tahu unsur ekstrinsik itu adalah Unsur luar Atau unsur yang tidak dimuat dalam karya sastra Nah buat yang belum paham juga Unsur intrinsik Unsur ekstrinsik Jangan khawatir dulu Tetap aja ikutin seri ini Supaya dapat ya Nah jadi ini adalah fungsi yang Gak pasti gitu ya Gak pasti ada Tetapi ini adalah fungsi yang bikin penulis Itu bisa nyisipin nilai-nilai keagamaan Atau ajaran-ajaran dalam karyanya Salah satu contohnya adalah Poisi Tuhan ya Karya Taufik Ismail Yang udah diangkat jadi lagu Sama bimbo atau gigi ya Oke teman-teman Saya rasa pernah denger karya itu Baik saya rasa itu aja untuk kali ini ya Mudah-mudahan teman-teman tahu fungsi tersebut Teman-teman juga jadi tahu kenapa orang itu belajar sastra Nah bukan karena kopi baca Tapi juga bisa ngelatih kita mikir Lebih bijak dan selalu nemuin nilai-nilai dalam sebuah tulisan Nah kalau teman-teman merasa kebantu dengan penjelasan ini Silahkan teman-teman bagikan video ini ke rekan-rekannya Kalau ada yang mau tanyain juga atau didiskusiin Silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh